Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama admin RTS disini tentunya masih di RTS video kali ini kita akan membahas mengenai apakah SNI 2847 tahun 2019 tentang beton struktural sudah berlaku nah ini mungkin menjadi banyak pertanyaan rekan-rekan jadi mungkin untuk rekan-rekan yang sekiranya bergur di bidang gedung terus konstruksi 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 struktural jadi pasti akan bertanya-tanya dan mungkin yang mungkin yang masih belum familiar ya akan bertanya yang sudah faham jadi banyak isu tentang SNI 2847 tahun 2019 dan satunya lagi yang gempa banyak isu yang memang itu sudah berlaku atau belum sih terus bagaimana kalau saya menggunakan ini apakah yang tahun kemarin 2013 sudah berlaku nah itu menjadi pertanyaan rekan-rekan semua baik semuanya akan kita jawab di RTS video ini tentunya ini ya saya ibaratnya tidak mengacu di melihat di internet dengan sebagainya tidak saya hanya mengacu di SNI yang telah dikeluarkan oleh BSN ya badan standar nasional nah tentunya saya disini ada dua yang saya buka ya ini SNI yang kemarin yang direvisi sama SNI yang terbaru tahun 2019 nah yang tadi pertanyaannya ini sudah berlaku belum simin baik kita akan bahas contas yang pertama dulu ya ini SNI tahun 2013 yang sudah berlaku tampilan awal nomor 1 adalah seperti ini kalau tahun 2019 ini ada syurat keputusannya ya itu yang perlu dekan-dekan garis bawahi terus ini akan menjadi jawab pertanyaan sudah berlaku sih mari kita lihat jadi ini yang pertama ya di paling atas ini adalah surat keputusan surat keputusan kepada badan standarisasi nasional oh iya mungkin dekan-dekan yang belum melihat baratnya belum tahu tentang video ini bisa dilihat di review SNI tahun 2019 ya sudah ada disini nanti dekan-dekan bisa buka aja ya oke terus disini kita lihat kita langsung ke keputusan badan standarisasi standarisasi nasional nomor 694 ke BSN 12 2019 ya mungkin ini tahun Desember 2019 ya BSN badan standarisasi nasional oke saya juga bersemangat-semangatnya ini saya juga ibaratnya mendengar isu-isu jadi mungkin SNI ini akan berlaku tahun di tahun 2022 terus kemudian ini sedang dikaji oleh para pakar-pakar sebenarnya mungkin asosiasi hak dan sebagainya ya mungkin saya juga mendengar isu-isu itu bahwa mungkin di internet juga ya ini berlakunya tahun 2022 namun kalau kita baca di keputusan kepala badan standarisasi nasional nah menetapkan standar nasional Indonesia 2847 tahun 2019 persyaratan beton struktural untuk bangun gedung dan penjelasannya ya bedanya ya yang tahun 2013 itu ini tidak ada persyaratan beton struktural untuk bangun gedung kalau yang 2019 itu ada tambahannya itu penjelasannya ya disini nah ini ini persyaratan beton struktural untuk bangun gedung dan penjelasannya nah ini ada tambahan penjelasannya oke ya sudah paham ya ini berarti sudah ditetapkan yang pertama itu ya ini menimbang mengingat memperhatikan nah ini mungkin bisa dibaca sendiri yang akan juga nanti yang terpenting disini memutuskan ini yang pertama ya menetapkan keputusan kepala badan standarisasi nasional tentang penetapan standar nasional Indonesia 2847 2019 persyaratan beton struktural untuk bangun gedung dan penjelasannya sebagai revisi dari standar nasional Indonesia 2847 tahun 2013 nah ini yang dilihat ini bahwa adalah sebagai revisi sebagai revisi di SNI yang 2013 gitu ya sampai sini agak paham ya persyaratan beton struktural untuk bangun gedung terus yang pertama ini ada tiga keputusan menetapkan SNI 2847 persyaratan beton struktural untuk bangun gedung dan penjelasannya sebagai revisi dari SNI 2847 tahun 2013 jadi keputusannya yang ke satu adalah menetapkan sebagai bahwa SNI 2019 itu adalah sebagai revisi dari SNI sebelumnya yaitu 2013 gitu kalian bisa dibaca di halaman 4 yang kedua memutuskan yang kedua SNI yang direvisi masih tetap berlaku sepanjang belum dijabut dan dinyatakan tidak berlaku jadi rekan-rekan ini masih berlaku yang 2013 SNI masih berlaku sebelum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku jadi rekan-rekan yang ibaratnya masih menggunakan yang lama bahwa SNI itu masih berlaku dan masih boleh digunakan kecuali nanti ibaratnya sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku itu yang perlu dikarisbawai terus yang ketiga keputusan kepala badan S badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan nah ini ditetapkan tanggal 17 Desember tahun 2019 otomatis SNI 2019 ini sudah ditetapkan dan sudah mulai berlaku gitu ini keputusan penetapan nah ini jadi kesimpulannya SNI 2013 masih boleh digunakan yang SNI 2019 juga masih boleh digunakan dalam arti gini SNI 2013 masih boleh digunakan sebelum ada keputusan atau dicabut bahwa SNI 2013 itu sudah tidak boleh digunakan ya terus apakah min apakah SNI 2019 itu sudah berlaku sudah ya keputusan saya menjawab dengan dengan kes ya yang dasar saya ini keputusan kepala badan ini berlaku pada tanggal ditetapkan nah ini saya ditetapkan sudah ditandatangani sudah dicab pada stempelnya ya kurang apalagi rekan-rekan jadi kalau masih ada yang membantah ini tahun 2022 dan sebagainya yang belum berlaku ya ini kalian ibaratnya ini sendiri protes sendiri sama BSN yang menerbitkan dan menetapkan ini gitu jadi saya hanya ibaratnya ibaratnya dasar saya hanya membaca dari ini SNI yang berlaku gitu untuk rekan-rekan mungkin ada pendapatan lain bahwa ini masih dikaji dan sebagainya ya mungkin bisa di share ilmunya di kolom komentar bawah yang pasti saya menyampaikan ini atas dasar ini ya dari halaman 1-4 di SNI 2847 tahun 2019 gitu nah ya saya ulangin terus sekali lagi SNI 2013 masih boleh digunakan sebelum ada dinyatakan tidak berlaku atau dicabut untuk SNI yang lama SNI yang 2019 sudah bisa digunakan dalam arti karena sudah ditetapkan dan di tanggal 17 Desember 2019 jadi rekan-rekan monggo silahkan mau menggunakan yang mana atau mau menyesuaikan dulu yang mana silahkan ya mungkin nanti untuk part selanjutnya saya juga akan membuat video mengenai perbedaan ini sih 2019 sama 2013 apa sih juga rekan-rekan biar lebih enak belajarnya gitu ya mungkin sekian dari admin RTS bila ada kata salah mau di maafkan mungkin juga rekan-rekan mempunyai pendapat lain mengenai SNI ini biar engineer kita tidak bingung seperti itu karena saya yakin masih banyak engineer yang bingung karena penyesuaianya juga butuh waktu lama sekian terima kasih dan salam sipil selamat menikmati selamat menikmati